Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Lovers and Haters. Salam cedas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya upload video-video saya. Oke saya akan mendiskusikan atau share sebuah berita ya baru ini, benar-benar baru. Kira-kira terjadinya plus minus satu minggu yang lalu menjelang akhir Desember atau sekitar Natal. Jadi ceritanya, pada waktu itu ada seorang pemain VTube, disini menurut catatan saya namanya Gary Febrian. Gary Febrian ini yang di Facebooknya menyatakan diri tinggal di Bandung, dia memposting di wall-nya sendiri dan juga di grup yang namanya Forum Wira Usaha Indonesia. Disitu dia posting, Anda bisa lihat disini postingannya. Dia mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kenapa saya katakan mencatut? Karena faktanya tidak demikian. Disana dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo menghadiri acara Diamond VTube. Astaga. Dimana sih ada seorang Presiden menghadiri sebuah acara Diamond dari VTube. Perusahaan yang jelas-jelas sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Nanti saya akan buka lagi faktanya di bagian terakhir. Tidak mungkin Presiden menghadiri acara Diamond VTube. Itu pun kalau Anda lihat jelas fotonya hasil editan. Itu diambil dari acara apa, entah apa, yang memang ada tulisan Selamat datang kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi di edit oleh Gary ini. Kemudian diakui seakan-akan itu acara Diamondnya VTube. Ya nggak mungkinlah seorang Presiden memang nggak ada kerjaan. Lagi zaman pandemi seperti ini. Datang secara fisik gitu ya. Ke satu acara. Sebuah perusahaan yang juga sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Jadi ini keterlaluan. Ini setahu saya sudah dilaporkan. Kita nggak tahu ya. Ini kan baru terjadi satu minggu. Apa yang akan dilakukan oleh staf kepresidenan atas berita ini. Ini terus terang sebuah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan memalukan. Merendahkan seorang kepala negara Republik Indonesia. Yang diklaim menghadiri acara Diamond VTube. Saya pun berkeberatan sebagai warga negara. Presiden saya direndahkan dengan cara ini. Direndahkan. Di mana acara pandemi Presiden bisa datang secara fisik gitu. Menghadiri acara Diamond VTube. Oke. Jadi jelas ini apa yang dilakukan oleh Gary ini sudah merupakan perbuatan tidak menyenangkan. Bahkan pencemaran nama baik seorang presiden. Ya kan. Presiden direndahkan. Nah. Kemudian. Menariknya. Di hari yang plus minus sama. Anda bisa lihat. Karena ini masih ada di akun Instagram Kemenkom Info. Di akun Instagram Kemenkom Info itu dimuat sebuah berita mengenai Kemenkom Info. Yaitu Pak Joni G. Plate mengucapkan selamat Natal kepada penduduk Indonesia yang merayakan acara Natal itu. Anda bisa masuklah. Anda bisa lihat di sini. Anda masuk ke Instagramnya Kemenkom Info. Anda bisa baca komen-komen dan beberapa pertanyaan yang ada di akun Instagram itu. Di situ ada seseorang yang bertanya mengenai legalitas VTube. Dan dijawab oleh admin dari akun Instagram Kemenkom Info itu. Dinyatakan betul bahwa VTube izinnya sudah dicabut oleh Kemenkom Info. Kurang apa lagi. Ini baru loh. Tanggal 24 Desember 2020. Di akun Instagram Kemenkom Info. Dinyatakan sudah dicabut. Oke. Masih ngotot. Masih nggak percaya bahwa itu adalah akun Kemenkom Info. Terserah. Oke. Kemudian. Ternyata. Ada yang menarik lagi. Dari OJK. OJK kita tahu di bawahnya ada Satgas Waspada Investasi atau SWI. Oke. SWI ini setiap bulannya itu mengeluarkan sejumlah list perusahaan atau kegiatan atau entitas yang ilegal. Oke. Saya sudah berkali-kali membahas ini. Di catatan saya pada 13 Juli tahun 2020 Satgas Waspada Investasi dari OJK sudah mengumumkan bahwa PT Future Vutech yang mengoperasikan VTube adalah entitas yang ilegal. Oke. 13 Juli 2020. Di situ menurut catatan saya ada siaran pers dari SWI atau Satgas Waspada Investasi. Siaran persnya nomornya SWI itu nomor SP06 garis miring 7 romawi garis miring 2020. Di situ SWI mengeluarkan 99 entitas yang ilegal. Nah setiap bulan SWI memang secara rutin mengeluarkan entitas-entitas ilegal. Kebetulan di bulan Juli itu ada 99 entitas. VTube ada di dalam laporan atau siaran pers itu. Kemudian di bulan Agustus ada lagi laporan tentu tidak memuat nama PT Future Vutech. Karena itu adalah laporan bulanan. Bukan laporan kumulatif. Nanti September ada lagi. Oktober ada lagi. November ada lagi. Desember ada lagi. Nah biasanya para leader-leader VTube selalu membodohi calon bebek-bebek dungu dengan mengatakan tuh lihat aja di Oktober sudah tidak ada. Atau ketika di November dia bilang lagi tuh di November kan sudah tidak ada. Padahal itu adalah daftar bulanan bukan daftar kumulatif. Oke. Nah ternyata saya menemukan yang menarik di website OJK itu sendiri. Di sini catatan saya. Anda bisa lihat catatannya di sini. Adresnya yang lengkap. HTTPS garis miring garis miring. Sikapi uangmu titik OJK titik go titik ID garis miring front end garis miring alert portal garis miring negatif. Anda bisa lihat di sini. Anda ketik saja. Saya juga taruh linknya di deskripsi. Anda bisa klik nanti judul video saya. Nanti kelihatan deskripsinya ada linknya kalau Anda malas ketik ini. Anda klik saja langsung Anda bisa masuk ke daftar list dari OJK. Nah menarik ya. Nah di sini dia. List ini list kumulatif selama tahun lalu. Oke. Ada 868 entitas. Nah tadi kan saya bilang yang bulanan. Contoh yang bulan Juli ada 99 entitas. Ya mungkin bulan Agustus ada berapa saya nggak tahu gitu ya. Tapi secara total di tahun 2020 ada 868 entitas yang dinyatakan negatif atau ilegal. Nah PT Future Vutech alias yang menjalankan VTube ada di sana. Jadi kalau Anda berkira-kira tuh sudah tidak ada. Ada ini daftar kumulatifnya bukan daftar bulanan. Anda klik nanti di halaman 75. Kenapa 75? Karena setiap halaman hanya berisi 10 entitas. Nah VTube ada di nomor 745. Artinya dia ada di halaman 75. 75 itu berisikan entitas dari 741 sampai 750. Karena ada 10 entitas. Nah VTube ada di tengah-tengah. 745 silahkan dibuktikan. Ini daftar kumulatifnya. Jadi jangan berkira lagi. Ya. Bahwa oh terdaftar kok di Kemen.com.info. Sudah dicabut. Oh sudah legal kok. Sudah tidak ada lagi daftarnya di OJK. Ada. Masih ada. Lihat linknya. Jadi jangan mau dibodohi lagi. Oke. Ini sudah keterlaluan. Satu mencatat nama presiden kita. Yaitu Bapak Joko Widodo. Kedua. Jelas Kemen.com.info menegaskan di acara Natal itu. Bahwa izin VTube sudah dicabut. Kemudian di daftar kumulatif Satgas Waspada. Investasi. Juga ada di nomor 745. Bahwa PT Future Vutech. Atau pengelola VTube. Adalah entitas yang ilegal. Jadi saran saya. Jauhi permainan VTube ini. Oke. Seperti yang sudah saya sarankan berkali-kali. Kalau Anda sudah ada di dalamnya. Segera jual VP Anda. Begitu Anda punya kesempatan untuk menjualnya. Dan bagi Anda yang belum bergabung. Jangan sekali-sekali gabung. Karena ini adalah aktivitas ilegal. Jangan mau jadi bebek-bebek dungu. Anda yang sudah jadi bebek dungu. Bertobatlah. Dengan cara tadi. Jual VP Anda. Sesegera mungkin ketika Anda punya kesempatan. Dan keluar. Demikian. Bedahan saya pada kali ini. Semoga mencerahkan. Silahkan share kepada teman-teman kerabat Anda. Yang Anda pikir akan tercerahkan. Oleh informasi ini. Terima kasih.